Halo, saya Sabit Raira. Bagi kalian yang baru mulai banget ingin belajar bikin aplikasi Android, di video ini saya akan kasih tutorial gimana sih cara bikin aplikasi Android mulai dari nol banget, mulai dari kalian yang benar-benar pemula banget. Dan di sini saya akan ajak kalian bikin aplikasi Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, di mana bahasa Kotlin ini sendiri adalah bahasa yang memang direkomendasikan oleh si Googlenya langsung sebagai pembuat si Android ini. Jadi kita akan benar-benar belajar buat aplikasi Android dari habitatnya langsung yang disediakan oleh si Google. Oke, di sini kalian sudah lihat kita buka website resminya developerandroid.com ya. Dan untuk memulai bikin aplikasi Android, saya perlu kasih tahu kalian dulu bahwa kalian harus bisa bahasa pemrograman Kotlin. Minimal kalian sudah paham tata cara dalam pemrograman Kotlin itu sendiri. Nah yang kedua kalian harus sudah install ini, namanya Android Studio. Jadi Android Studio ini merupakan sebuah IDE, Integrated Development Environment, tempat kita nanti mengetikan program Androidnya. Jadi kalian pastikan sudah download Android Studio-nya, dan silahkan langsung saja di install Android Studio-nya. Dan kalau kalian sudah selesai install, kalian akan melihat, misalnya saya akan buka di sini. Kebetulan saya pakai Macbook, jadi kalau kalian menggunakan Windows, ini tidak masalah, karena si Android Studio itu support baik di Windows maupun di Macbook atau di Linux sekalipun. Oke ya, nah di sini saya akan buka Android Studio saya. Nah ini, oke. Dan ketika pertama kali buka, saya akan melihat suatu tampilan seperti ini. Nah ini ya. Dan kebetulan di sini saya sudah pernah bikin beberapa buah aplikasi dari laptop saya, jadi di sini memang muncul beberapa proyek yang memang sudah pernah saya kerjakan. Seharusnya kalau kalian buka dan pertama kali install Android Studio, nanti di sini proyeknya kosong. Nah kita akan pahami dulu apa-apa saja yang ada di sini. Jadi ini adalah halaman utama atau depannya si Android Studio. Di sini ada menu proyek ya di sebelah kiri, menu kirinya. Kemudian di sini ada menu customize. Menu customize ini untuk kalian merubah time misalnya. Jadi kalau kalian tidak nyaman dengan time yang gelap, kalian bisa rubah dengan time yang cerah. Tapi saya pribadi lebih suka yang gelap seperti ini ya, karena biasanya saya pakai coding untuk jangka waktu yang cukup lama, agar mata saya tidak terlalu silau atau perih. Kemudian di sini ada menu plug-in ya. Menu plug-in ini nanti bisa kalian gunakan untuk mengunduh atau menginstall beberapa jenis kayak plug-in tambahan yang biasanya kita gunakan untuk coding di Android. Kemudian di sini ada menu learn, jadi ini kayak help-nya saja. Yang mana kalau kalian klik di sini, ini akan membuka website secara online. Nah kita akan balik ke menu proyek. Jadi di menu proyek ini, seperti kalian lihat ya, Android itu sebenarnya sekarang ada berbagai macam tools yang bisa kita gunakan untuk bikin aplikasi Android. Bahkan dari Google sendiri, mereka memberikan opsi pakai Kotlin atau Java gitu ya. Atau kalau kalian mau juga kalian bisa bikin proyek menggunakan Flutter. Cuman yang perlu kalian ketahui bahwa lingkungan aslinya si Android itu adalah berasal dari si Kotlin atau Java tadi. Jadi kalau kalian berbicara tentang siapa sih yang paling utama di Android, ya tentu si Kotlinnya gitu. Ketika Android punya fitur baru, maka dia pasti akan tersedia pada Kotlin atau Java terlebih dahulu. Jadi kalian jangan bingung, di sini ada dua pilihan, new Flutter project atau new project. Untuk case kita, karena kita membuat aplikasi dengan Kotlin, maka kita akan selalu memilih menu new project. Oke ya. Nah sebelum kita masuk ke menu new project, jadi di sini ada opsi yang titik tiga. Kita coba klik di sini ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada profile or debug APK, import project, import an Android code example, SDK manager, sama virtual device manager. Kita akan fokus nggak ke semuanya. Jadi saya akan fokus ke dua hal ini yang paling bawah. Yang pertama ada SDK manager. Yang kedua ada virtual device manager. Nah, apa gunanya ini? Jadi yang pertama, kita akan coba klik SDK manager. Nih ya. Nah, jadi kalian pasti pernah mendengar gitu ya. Android itu punya berbagai macam versi. Versi misalnya Oreo atau versi yang lain-lain gitu ya. Nah, untuk menginstall emulator, nanti kan kita ceritanya akan menggunakan emulator bawaan dari si Android Studio. Untuk melakukan uji coba aplikasi yang udah kita buat. Nah, si emulator ini nanti harus ditanamkan Android-nya gitu. Artinya harus ditanamkan SDK-nya. Sama aja kayak kalau kalian beli handphone Android, sebenarnya handphone tersebut sudah ditanamkan software-software atau SDK-nya si Android gitu. Nah, maka dari itu SDK ini menjadi penting untuk apa? Karena dengan SDK ini lah, nanti kita akan menginstall emulator kita. Jadi di sini kalau kalian lihat, nah ini ya, ada Android versi 8, 9, segala macam. Dan kalian bisa pilih yang mau pilih SDK yang mana. Dan terus terang, ukurannya juga nggak terlalu ringan ya, bisa mencapai gigabyte. Sehingga akan makan waktu sih sebenarnya kalau kalian mau mengunduhnya. Sehingga kalian mungkin bisa pilih-pilih beberapa SDK saja yang kalian rasa ingin digunakan untuk uji coba aplikasi. Kemudian di sini ada SDK Tools. SDK Tools ini akan berisi tools-tools SDK-nya. Kalau ini platform-nya, kalau ini SDK Tools-nya. Kemudian di sini ada SDK Update Site. Ini akan berisinya, for each link and update, SDK Platform and Tools. Jadi ini akan ada baik platform maupun tools di sini. Itu yang pertama terkait SDK. Nah, SDK yang sudah kalian install tadi, nanti baru bisa kita gunakan untuk membuat device baru. Di sini ada pilihan Virtual Device Manager. Artinya apa? Dari namanya saja sudah kelihatan dia Virtual Device. Artinya kita di sini akan membuat device secara virtual. Device itu kayak perangkat ya. Nah, ini adalah tempat untuk managenya, managernya. Jadi di sini adalah tempat bagi kita untuk melakukan, membuat sebuah virtual device yang kita inginkan. Jadi contoh di sini. Di sini saya punya tiga buah jenis virtual device. Atau nanti kita akan bilang mereka sebagai emulator ya. Yang pertama saya punya Nexus 4 menggunakan API 27, Android 8.1 ya. Nah, ini ukurannya 3,5 GB. Dan ada juga Nexus 4 juga, tapi dia menggunakan API yang berbeda. Jadi artinya apa? Artinya saya bisa menginstall berbagai jenis handphone. Dan setiap handphone-handphone yang saya install itu nanti bisa kita selipkan SDK yang berbeda-beda. Seperti contoh di sini, saya pakai dua buah Nexus 4. Tapi di sini yang pertama kita pakai SDK Android 8.1. Yang kedua saya pakai SDK Android 5.0. Dan yang ketiga saya punya handphone Pixel 2. Di sini saya pakai API 31 atau Android 12. Dan ukurannya ini lebih besar, 9,7 GB. Oke, jadi kalian nanti silahkan pertimbangkan kira-kira SDK mana yang mau kalian gunakan. Dan kalau kalian bertanya-tanya kira-kira saya pakai SDK yang mana ya. Nah, nanti sebenarnya si Android akan memberikan rekomendasi kira-kira SDK yang keberapa sih yang bagus untuk kita gunakan. Oke ya. Jadi di sini, ini halaman utamanya dari si Android Studio. Kita sudah lihat ada pengaturan SDK sama Virtual Universe Manager di sini. Tapi nanti akan kita perdalam lagi pada project-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mulai bikin project. Sebagai contoh, saya akan bikin sebuah project. Nah, di sini Android Studio sebenarnya sudah menyediakan banyak banget opsi dari project yang ingin kita buat. Jadi ada Basic Activity yang tampilannya seperti ini, ada juga Bottom Navigation Activity ya, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa pilih atau explore sendiri apa yang ingin kalian gunakan di sini. Cuma saya di sini akan menggunakan ini ya, MT Activity, biar kita bisa paham dari awal apa-apa saja langkahnya. Oke, kita next. Nah, di sini muncul beberapa pilihan. Yang pertama ada name. Jadi yang pertama name ini akan merepresentasikan nama dari aplikasi yang dibuat. Jadi silakan kasih nama yang memang sesuai aplikasi kalian, definisinya apa gitu ya. Tapi di sini karena saya cuma untuk belajar, saya kasih nama My Apps. Kemudian yang kedua ada Package Name. Package Name ini merupakan sebuah representasi seperti identitas unik dari aplikasi Android yang kita buat. Di sini ada tiga, kayak tiga hirarki ya, ada com, titik dev, titik My Apps. Nah, Package Name ini nantinya seharusnya unik nih. Ketika kita publish ke Google Play Store, ini nggak boleh ada nama Package Name yang juga sama dengan nama aplikasi kita. Jadi kalian pastikan kalian gunakan unik. Dan kalau untuk mastiandian unik, ya kalian mungkin bisa kasih misalnya bagian pertama ini kalian kasih nama kantor kalian atau perusahaan kalian. Dan bagian kedua bisa kalian kasih misalnya nama divisi kalian. Terus bagian ketiga kalian kasih nama dari aplikasinya. Gitu ya, biar unik. Kemudian di sini ada Save Location. Save Location ini tempat kalian menyimpan. Yang keempat ada Language. Jadi Language ini ada pilihannya Java ataupun Kotlin. Jadi kalian perlu tahu ya, sebelum Kotlin ini digunakan untuk bikin aplikasi Android, sebenarnya saat lahir itu sendiri, Android itu bisa kita bikin dengan menggunakan bahasa Java. Namun lambat laun Google akhirnya mulai memprioritaskan bahasa Kotlin yang menjadi bahasa utama untuk pengembangan aplikasi. Yang mana memang bahasanya juga mirip-mirip sih antara Java dan Kotlin, jadi seharusnya tidak sulit bagi developer yang dulunya pakai Java untuk berhasil Kotlin. Cuma Google masih menyediakan opsi untuk kalian kembangkan dengan bahasa Java. Gitu ya, tapi dalam case ini kita akan pakai bahasa Kotlin. Oke, nah yang terakhir kita akan diminta untuk konfigurasi minimum SDK-nya. Tadi kan kita udah bahas terkait dengan SDK ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sebagai contoh ya, kalau kalian pakai minimum SDK-nya API21, maka aplikasi kalian kemungkinan bisa berjalan di 99,3% device Android di seluruh dunia. Misalnya kalian naikin nih, saya mau pakai minimal dia pakai Android 8.0, nah maka kalau kalian pakai 8.0 yang pakai kemungkinan cuma 90% device saja di seluruh dunia. Gitu ya, jadi ini kalian bisa tentukan sendiri, bahkan di beberapa case, beberapa spesifikasi yang bisa dijalankan pada Android versi terbaru, itu nggak bisa dijalankan pada Android versi lama, sehingga kalian bisa menyesuaikan kalau aplikasi kalian nantinya sudah kompleks. Oke, nah ini udah selesai, jadi kalau udah selesai saya akan klik finish di sini. Dan ketika kita klik finish, Android Studio secara otomatis akan melakukan build aplikasi kita. Jadi dia akan langsung menyiapkan aplikasi kita yang beberapa, diantaranya butuh koneksi internet, jadi dia akan download juga beberapa hal, sehingga kadang-kadang butuh waktu sih untuk menunggunya. Jadi kita akan tunggu dulu. Oke, ini sudah selesai ya di build, dan kita akan pahami dulu bagian-bagian dari proyek kita di Android Studio ini. Nah, di sebelah kiri ini ada kayak daftar folder ya, directory proyek kita atau folder kita. Cuman yang unik adalah mungkin kalau kalian buka folder Android kalian secara langsung ya, Jadi kalau saya buka foldernya, di sini ya, nah ini kalian bisa lihat di sini ada folder app dan gradle ya. Kita coba buka app. Di dalam folder app ada folder lips sama folder slc atau source. Tapi di sini, kalau kalian lihat, di bawah folder app ini adanya folder manifest sama folder java. Yang mana ini nggak sama dengan yang ada pada folder aslinya gitu kan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Jadi memang Android Studio ini menyediakan beberapa mode untuk menampilkan folder proyek kalian. Nih, kalian bisa klik di sini ya. Jadi mode pertama kalian bisa pakai Android defaultnya, atau kalian bisa pakai mode proyek ya. Mode proyek seperti ini tampilannya, dan kalian akan melihat daftar folder sesuai dengan yang kalian lihat pada folder aslinya. Ini proyek ya, ini asli. Kemudian ada juga mode package. Kalau package, dia akan menampilkan daftar package kalian. Gini ya, seperti ini. Jadi kalian buka subscribe seperti ini. Atau ada juga mode yang lainnya. Tapi secara default, saya juga biasanya pakai mode Android. Karena memang folder aslinya itu ada, tepatnya itu agak dalam ya dari folder utamanya. Jadi kalau kita pakai mode yang aslinya itu kadang-kadang agak ribet untuk nge-tracknya, karena terlalu dalam foldernya. Sehingga saya pakai mode Android ini. Oke ya. Nah yang kedua, sekarang kita akan coba jalanin aplikasi kita. Cuman tentu kalian masih belum bisa menjalankannya. Kenapa? Karena kalian belum punya emulator. Oke ya. Nah untuk membuat emulator, jadi yang pertama kita bisa masuk ke bagian menu atas. Ada pilihan menu tools ya. Pada menu tools ini ada dua buah menu SDK Manager sama Device Manager. Device Manager ini gunanya untuk mengelola daftar emulator atau device virtual kita. Sementara SDK Manager ini untuk mengelola SDK-nya. Nah untuk bisa membuat sebuah emulator, kalian harus sudah punya SDK Manager yang mau ditanamkan pada emulator tersebut. Jadi di sini kita harus masuk ke dalam SDK Manager terlebih dahulu. Nih ya. Nah jadi pada SDK Manager kalian bisa install seperti di sini. Di sini sudah ada pilihan SDK Platformnya. Kalian bisa pilih yang mana yang mau kalian ambil ya. Di sini ada Android mulai dari 2.1 sampai Android 12. Jadi kalian silakan install. Cuman di sini saya nggak akan install ulang karena emang ini berat ininya untuk prosesnya ya. Sehingga saya nggak install ulang karena saya sudah punya. Jadi kalian silakan install dan mungkin akan memakan cukup banyak waktu ya untuk menungunduhnya terlebih dahulu. Kemudian di sini juga ada SDK Tools. Ini daftar tools yang bisa kita gunakan. Di sini ya. Kemudian di sini ada SDK Update Sites. Jadi ini kalian di sini kebetulan saya sudah install semua. Jadi kalian bisa install semua hal yang kalian butuhkan. Oke ya. Dan setelah kalian selesai menginstall SDK, kalian bisa masuk ke menu ini ya. Ke menu Device Manager. Nah ini. Jadi di sini contohnya. Saya sudah punya 4 buah Device Manager ya. Kalau kalian lihat di sini misalnya saya menghapus nih yang pixel 5. Ini saya tinggal hapus saja. Seperti ini. Atau kalau saya mau menambahkan device baru saya cukup create device. Bagi kalian yang belum punya silakan create device. Kemudian pilih device mana yang mau kalian pakai. Misalnya saya mau pakai device pixel 3 ya. Saya pilih next di sini. Dan di sini setelah saya pilih next. Nanti saya diminta untuk memilih SDK atau system image dari si perangkat emulator yang sudah kita pilih tadi. Dan kalau di sini kalian lihat ya. Di sini kalau ada menu klik-klik seperti ini. Artinya dia belum di download sehingga belum bisa dipakai ya. Jadi kalian bisa memilih. Oh di sini kebetulan saya nggak ada ya. Nggak ada yang bisa saya gunakan ya. Jadi saya ubah dulu. Misalnya pixel-nya pixel 5 ya. Di pixel 5 ini. Nah di pixel 5 ada. Ada yang bisa saya gunakan yaitu Android S. Jadi saya bisa pakai. Kalau dia ada lambang download berarti ini harus saya unduh dulu nih. Karena saya belum punya. Dan kalau seperti ini nih yang S sama yang Oreo kan nggak ada lambang unduhnya. Jadi saya bisa pakai langsung. Jadi saya klik kemudian saya pilih next. Kalau udah selesai terus saya finish. Nanti dia akan membuat satu buah device virtual baru di sini. Oke ya. Nah sekarang kita akan coba untuk menjalankan virtual device-nya. Jadi misalnya saya pilih pixel 2 ini ya. Saya bisa pilih di sini langsung. Create. Atau di sini juga bisa langsung. Jadi ketik. Oh sorry. Menu atas ini gunanya untuk menjalankan aplikasi ya. Untuk running atau debug. Dan di sini kita bisa pilih. Nah ini. Ini udah muncul 4 buah pilihan ya. Saya bisa install untuk Nexus 4. Atau pixel 2 dan 5. Gitu. Saya bisa langsung aja dari sini. Misalnya pixel 2 saya mau install. Jadi kalau saya jalankan di sini. Maka muncul di sini. Nah seperti ini ya. Dia udah muncul seperti ini. Tapi dia menampilkan error. Nih ada error. Dan errornya adalah. Kita akan lihat ya. Errornya adalah karena. Lab is currently compiled against Android 3.2. Sementara di sini dia. Project ini menggunakan SDK version at least 3.3. Jadi dia minta rubah ke 3.3. Jadi di sini saya akan rubah. Ini nanti kita bahas juga ya. Jadi kalian gak usah bingung kalau saya merubah-rubah. Intinya saya merubah compile SDK-nya menjadi 3.3 di sini. Targetnya ya. Karena ada beberapa fitur mungkin yang gak jalan. Udah selesai ini ya. Kalau udah selesai saya sync, synchronize. Dan udah selesai. Baru di sini saya bisa running ulang. Nah ini. Ini udah selesai ya. Dia merefresh lagi alamannya. Agak kecil. Jadi kalau kecil saya close yang ini ya. Atau saya naikin di sini ya. Biar besar tampilan handphone-nya. Seperti ini. Jadi di sini aplikasinya cuma menampilkan tampilan Hello Word saja. Begitu ya. Oke. Nah mungkin kita sebelum masuk ke materi selanjutnya. Kita perlu tahu dulu nih. Dari mana sih tiba-tiba muncul aplikasi Hello Word ini. Ada muncul Hello Word ini dari mana. Oke ya. Jadi yang pertama kita akan bahas struktur folder yang ada pada aplikasi di sini. Kita stop dulu kali ya. Jadi di sini ada struktur foldernya. Yang pertama ada folder manifest. Ada folder java. Ada folder s. Di bawah folder app ya. Kemudian di sejajar dengan app ini ada folder gradle script di sini. Nah yang pertama ada folder android manifest. Jadi file android manifest.xml ini merupakan sebuah file. yang akan menjadi tempat kita melakukan konfigurasi aplikasi android kita. Project ini ya. Dan di sini yang paling umum banget sih yang disetting di sini yang pertama nih. Dia setting untuk icon-nya. Icon aplikasi kita. Temp-nya. Target IPI-nya di sini ya. Kemudian di sini ada android name my activity. Nah ini my activity ini akan mengacu kepada file ini. File ini. Main activity ini ya. Oke. Nah jadi di dalam aplikasi android ini kita akan membuat sebuah halaman dengan representasi activity. Jadi setiap halaman itu akan kita representasikan dengan kata-kata activity. Jadi kalau saya nanti bilang kita bikin activity baru, kita bikin ini baru. Berarti itu artinya kita akan bikin halaman baru. Yang memang dalam satu activity itu biasanya kita akan memproses satu kesatuan bagian. Gitu ya. Jadi nantinya mungkin akan bisa jadi banyak activity. Bisa jadi ada activity 2, main activity 3, dan lain sebagainya. Nah nanti setiap activity itu harus didaftarkan pada ini. Pada si android manifest.xml. Seperti ini contohnya. Main activity. Gitu ya. Atau kalau saya contohin ya. Saya akan menambahkan sebuah activity baru di sini. Misalnya. Jadi di sini saya bisa bikin activity baru. Yang juga ada banyak macemnya di sini. Ada banyak macem jenisnya. Tapi di sini saya akan create pakai empty activity misalnya. Misalnya saya kasih nama min 2. Activity yang min 2 ya. Nah seperti ini ya. Udah jadi. Nah ini oleh Android Studio. Akan otomatis didaftarkan ke dalam Android manifest.xml ini. Jadi setiap kalian create activity baru. Nanti activity terus tersebut harusnya didaftarkan otomatis pada Android manifest. Kalian bisa menghapus atau mengubah kode-kode yang ada di sini. Tapi ya hati-hati gitu. Kalau kalian nggak tahu detail. Takutnya ada konfigurasi yang salah. Gitu ya. Nah di sini. Kalau kalian lihat. Di sini saya si Android manifest-nya mendefinisikan main 2 activity. Sama activity yang main biasa. Tapi di sini ada kode yang berbeda. Karena di main activity. Ini ada kode intent filter. Intent filter dan dia menyatakan action Android name sebagai main dan launcher. Nah ini apa maksudnya? Ini artinya activity main activity. Ini akan menjadi activity launcher dari si aplikasinya. Jadi yang pertama dijalankan oleh Android. Ini adalah si main activity-nya. Makanya ketika kita running. Dia akan menampilkan hello world lagi. Yang berasal dari main activity. Oke. Jadi dari situ udah kelihatan ya. Pertama kali kode berjalan akan ke sini. Kemudian akan ke activity. Nah ini kode main activity. Jadi kodenya seperti ini. Dia akan extend app compact activity. Yang memang sudah disediakan oleh si Android Google-nya ya. Dan di sini kalian bisa lihat. Dia memiliki sebuah fungsi on create. Dan di sini dia set content view. Artinya dia melakukan setting untuk tampilan kontennya ke rlayout activity main. Nah. Apa sih rlayout activity main? Jadi kalian jangan bingung. Jadi kalau kita menggunakan representasi rlayout atau rid. Ini artinya dia akan mengacu ke file resource. File resource itu ada di folder ini. Nah ini ya. Dan layout ada di sini. Dan ini activity main ada ke sini. Jadi artinya apa? Ya si main activity ini akan menampilkan tampilan dari resource layout activity main. Ke sini berarti. Dan seperti yang perlu kalian ketahui ya. Kalau kita coding dalam si Kotlin ini. Kita akan membuat tampilan itu kayak di website. Dalam bentuk HTML. Tapi untuk Kotlin bukan HTML. Dia menggunakan file yang namanya XML. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau kalian buka activity dia cuma kelas seperti ini. Tapi kalau kalian buka file XML maka Android akan terbuka seperti ini. Jadi ada mode-modenya. Ini mode untuk menampilkan kodenya saja. Ini mode untuk menampilkan split. Split itu artinya setengah-setengah ya. Di sebelah kirinya kode. Di sebelah kanannya ini tampilan aslinya ya. Seperti ini. Ada juga mode design. Mode design ini akan menampilkan pure tampilan UI-nya. Tampilannya secara visual. Jadi kalian nggak main kode di sini. Begini ya. Oke. Jadi kalau kalian mau lihat keduanya. Dari sisi kode dan dari sisi design. Bisa lihat di sini. Ini contoh tampilan XML. Contoh kode XML. Jadi mirip seperti HTML. Kita akan menggunakan tag pembuka dan tag penutup. Dan ketika kita tidak menggunakan tag penutup seperti ini. Kita juga bisa langsung bikin satu tag saja. Pembukanya saja. Tapi langsung ditutup dengan garis miring. Sebelum kurung siku-nya ini. Besar darinya ini ya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut masalah ini. Tapi di sini kalian bisa lihat bahwa. Dalam tampilan XML ini. Akan di generate menjadi seperti ini. Gitu ya. Nanti kalian bisa kotak-katik langsung di sini. Atau bisa kotak-katik langsung di bagian sini. Nah. Kalau kalian ingin lihat atributnya. Daftar atribut yang tersedia pada suatu text. Misalnya saya klik di sini ya. Klik text view. Maka ini akan mengarah ke sini. Dan di sini kita bisa klik atribut. Di mana atribut ini akan berisi daftar atribut yang bisa kita konfigurasi. Tapi melalui mode UI-nya. Tapi beberapa programmer lebih nyaman langsung masukin di sini kodenya. Kalau mereka ingat gitu ya. Karena ini membutuhkan waktu load biasanya. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat atributnya langsung juga. Nah. Inilah yang akan kalian konfigurasi. Kalian membuka file XML. Jadi agak berbeda. Saat kita buka folder. Soalnya kita buka file kelas Kotlin biasa gitu. Oke ya. Nah. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana sih. Sebelum kita lanjut ke dalam materi yang lebih dalam. Bagaimana kira-kira caranya kita untuk membuild sebuah aplikasi Android. Oke ya. Jadi sebenarnya. Biar kalian bisa coba langsung dan install di handphone kalian. Kalian bisa pilih menu build bagian atas. Kemudian di sini. Ini ada build bundle. Bisa dalam APK atau build bundle. Ini APB ya sorry. Nah. Di sini gunanya apa? Biasanya nih. Biasanya. Kalau kalian bikin aplikasi. Kalian biasanya akan. Minta beberapa teman kalian testing. Sementara aplikasinya belum kalian letakkan pada Google Play Store. Kalian cuma minta mereka testing. Biasanya kalau kalian mau testing. Kalian akan generate file APK. Dan APK-nya nanti kalian share. Misalnya lewat Google Drive gitu ya. Kemudian teman kalian bisa install saya nama diri. File APK-nya di handphone mereka masing-masing. Baru mereka kasih feedback. Nah. Untuk melakukan hal tersebut. Kalian bisa pilih ini ya. Build. Terus build bundle. Atau APK. Kemudian klik build APK seperti ini. Nanti dia akan merunning. Merunning aplikasi. Membuild APK-nya di sini. Ini di bawahnya ada bar status bar-nya ya. Dia lagi running. Jadi bisa kalian tunggu. Nah ini udah selesai. Dan kalian bisa lihat. Kalian bisa klik locate. Untuk membuka langsung foldernya. Jadi klik di sini. Nah ini adalah aplikasi APK yang sudah dibuild dari aplikasi kalian tadi. Nah ini bisa kalian share ke teman-teman kalian. Misalnya kalian ingin minta mereka untuk melakukan uji coba aplikasi yang udah kalian buat tadi. Gitu ya. Nah ini untuk versi build biasa. Tapi kalau kalian ingin membuild sebuah aplikasi yang akan kalian posting ke Google Play Store. Kalian harus pakai menu ini. Generate Sign Bundle APK. Jadi ini bisa lihat ya. Sign Bundle. Artinya ini memang kita meng-create sebuah APK atau ADB yang memang sudah terverifikasi. Atau sudah sign it ya. Jadi ini kalau kita klik akan seperti ini. Dan kalian ada dua pilihan. Android APP Bundle ya. Yang kedua APK. Sekarang kalau di Google Play Store. Setahu saya sih sudah disuruh pakai yang ini. Android APP Bundle ya. Jadi kalian bisa pakai yang ini. Dan di sini juga disebutkan kalau dia punya smaller download size. Asset only modules dan lain sebagainya. Dan dia menonjolkan kelebihannya. Jadi kalau kalian next di sini. Nah di sini yang perlu kalian ingat. Di sini kalian bisa create sebuah ini ya. Sebuah store pad ya. Sebuah case store. Jadi case store ini apa. Ketika kalian bikin sebuah aplikasi Android. Kalian harus buat sebuah case store dengan tujuan. Dan di masa depan tidak ada orang yang. Yang misalnya tahu akun-akun login kalian. Dan dia mengupload aplikasi yang sebenarnya bukan dari kalian. Karena mereka bisa create sendiri. Nah gunanya case store ini adalah untuk memverifikasi. Jadi ketika aplikasi kalian itu hari ini pakai case store. Dan minggu depan kalian lagi pakai case store yang berbeda. Maka si Google Play Store akan menolaknya. Jadi kalian bisa create ini. Jadi kalian bisa choose existing atau create new saja di sini. Kalau create new tinggal lengkapi saja di sini. Lengkapi passwordnya. Tapi jangan lupa saya pastikan. Jangan lupa benar-benar jangan lupa. Harus kalian ingat. Kalau sudah selesai tinggal next-next terus selesai. Oke itu pembukaan dari tutorial aplikasi Android. Kita belum masuk kode. Karena kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Di mana kita akan mulai berbicara tentang activity pada aplikasi Android. Oke terima kasih. Sampai jumpa. Semoga membantu.